Oke teman-teman, berjumpa lagi di channel Koko Ayam Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari saudara kita ya, Mycon ya Dia yang menginginkan tutorial minus sweeper dibuat menggunakan construct ya Jadi saya sudah jawab juga, ini 6 hari yang lalu dia mengirimkan pertanyaan ini, saya juga jawab sudah Saya akan mencobanya di tutorial berikutnya ya Dan kali ini kita akan menjawabnya ya, kita minimize Ini saya sudah mengunduh ya Jadi kalau misalnya teman-teman punya Windows XP atau mungkin sudah dari Windows 98 ya Bahwa game ini sudah ada di Windows ya Tapi kalau Windows 10 seperti versi saya sekarang, saya harus mengunduh dulu Baru dia akan terinstall ya Jadi kita akan coba dulu ya Jadi banyak teman saya ternyata yang tidak mengerti atau belum tahu ya Cara memainkan game minus sweeper ini ya Jadi game ini sepertinya sederhana teman-teman Jadi tugas kita adalah membuka semua kotak ini Membuka semua kotak segi 4 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 kali 9 ya 9 kali 9 ya Ini kita klik kiri biasa Lihat disini klik kiri ya Nah artinya ketika ada angka-angka ini sebenarnya ini kode teman-teman Jadi kalau misalnya 1 Itu berarti di sekeliling angka 1 ini Itu ada bomnya cuma 1 Kalau dia 2 Itu sekeliling si angka 2 itu ada bom di sekitarnya Ada 2 bom Jadi biasanya kalau saya main Saya biasanya saya ambil Ambil dari ujung ke udung dulu ya teman-teman Dari sudut ke sudut ya teman-teman ya Nah kalau misalnya kita sudah yakin Itu adalah bom Kita bisa tandai dengan klik kanan Misal disini bom ya Kita klik kanan ini berarti Untuk mengingatkan kita bahwa ini sudah kita tandai bahwa ini bom ya Kalau kita nggak jadi kita klik kanan lagi ya Itu ya Nah kalau kita selesaikan Kita selesaikan Ini kalau ini saya masih sulit untuk menemukan ya Kita coba lagi ya Oke ya Kalau angka 1 disini berarti ada sekelilingnya 1 ya Sekeliling 1 Berarti ini pasti bomnya kita tandai Nah kalau ini 1 juga kan Kalau 1 ini berarti sekelilingnya ada 1 bom Karena ini sudah kita tandai 1 ini sudah kita tandai Jadi 1 ini pasti bomnya Karena ini pasti bom Berarti 1 disini sekelilingnya juga bom Ini bom berarti ini bukan nih Nah bukan kan Kita lihat 1 ini 1 ini sekelilingnya ada bom Kalau ini bom ini bukan berarti Bukan ini bukan Berarti begitu ya Berarti 2 ya Ini sudah 1 bom Antara ini dengan ini Karena 2 ini sekelilingnya ini ya Radius kelilingnya ini Karena ini 3 Nah ini nih Ini bom ya 3 3 sekelilingnya bom Karena ini sudah terbuka semua Dan bukan bom Berarti ini pasti bom Nah kalau ini 2 ini bom Ini dengan ini Ini kan Mempengaruhi yang 2 ini 2 ini berarti Sekelilingnya ada 2 bom Jadi kalau ini sudah kita tandai Ini bom Ini berarti ini bukan Itu ya Oke ini 1 nih Ngambil yang sudut Kalau saya biasa Ngambil yang sudut Pasti bom Karena ini 1 Ini pasti bukan bom Ini bukan bom juga 2 Ini pasti bom Ini pasti bom Pasti bom Pasti bom Karena ini 1 Ini sudah pasti bom Karena kita melihat dari Nomor 2 ini Berarti ini bukan Karena 2 Ini pasti bom Nah coba Sekelilingnya Gak ada lagi Ini bom Ini bom Berarti Nah kalau ini 1 Berarti kalau ini sudah bom Ini bukan Oke ya Ini pasti bom Ini 1 Karena selilingnya 1 semua ya Ini 1 bom 1 disini Ini 1 Ini pasti Karena ini ada 1 Disini Ini pasti bukan Oke teman-teman Nah ini 2 nih Sekelilingnya Ada 2 bom Ini sudah bom Berarti ini bom Karena ini sudah bom 1 Berarti sekelilingnya kan Bom Ini pasti bukan Kalau ini bom Berarti ini harusnya 2 Angka ini Pasti bukan Ini juga nih Pasti bukan Ini juga nih 1 Berarti sekelilingnya Bom ya Karena ini sudah ada bom Ini bukan Ini bukan Oke ya Ini 1 Ini bener Karena ini 1 Disini semua 1 semua Bumnya pasti Ini pasti bukan Oke Selesai ya teman-teman Ini versi sederhananya ya Nah sekarang Bagaimana kita membuatnya dalam Construct 2 ya Oke Kita close dulu Selesai ya teman-teman ya Oke ya Ini saya sudah siapkan Disini teman-teman Silahkan siapkan juga ya Nanti saya akan Kupas 1-1 ya Apa yang harus Teman-teman siapkan ya Ini saya Coba dulu ya Saya coba dulu Oke teman-teman Kita coba dulu ya Kita Click start ya Press any continue Kalau saya Biasa Saya sudut dulu ya teman-teman ya Kita ambil yang sudut dulu Sampai kenapun Oke ya teman-teman Kalau misalnya Kita tandai dengan Dengan Bendera ya Klik kanan ya Tentanglah bom Ini pasti bukan Ini bukan Ini pasti bom ya Ini bukan Ini bukan 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 ya Pasti bom Bukan Bukan Ini bukan Ini pasti bom Ini pasti bom Ini pasti bom Ini bukan ya Ini bukan Bukan ya Bukan Ini pasti bom Semua dipertinya Karena ini ada 4 Ini bom Ini 4 Ini 3 Ini pasti bom Ini 3 Ini 4 ya Sebab 3 Berarti antara ini Ini atau bom Ini Sampai Bukan Ini bukan Ini pasti bom Karena 2 Ini kita lihat disini Pasti bukan 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 Ini bom Ini bukan 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 juga Bukan 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 Ini bukan 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 Hai teman-teman pasti bukan-bukan dua ini bukan 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 buka ini lagi ya bentar ini kini pasti boom kalau sudah pasti segini enggak ditandai juga enggak apa-apa teman-teman penanda saja benar nih kan ya itu waduh waduh ini ya masih bingung kita masih Bukan pasti bukan ya itu padahal 4-4 ya pasti boom berhati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati betul ya oke kalau ini satu lagi diantara ini dari dua ini ini bukan arti ini pom oke ambil dari tiga bisa saja ya dari tiga ambil dari 4123 bukan ya karena ini bukan berarti ini tiga satu dua tiga tapi bisa juga di sini terlihat lagi ya tiga ini susah ini di rumah ini bukan tiga ini bisa saja bukan tiga ini bisa di sini bisa di sini ini bukan nanti tiga nih ini empat enggak susah ini dengan pasti boom bukan ya bukan semua itu ya ini bukan juga bukan juga dua tiga tiga nih berarti ini boom ini boom bukan ya oke tiga empat ini satu dua ini susah ini penyanyi empat antara ini bisa tiga ini susah ini susah ini satu bener ya seperti itu lah teman-teman ya oke sudah paham ya kita eh acak saja ya ini kosa di kita nah ini kena bom berarti nah kena bom ya kita kalah ya intinya seperti itu ya teman-teman oke nanti kita akan langsung menjelaskan bagaimana membuatnya menggunakan konstruksi ini yang kita tandain bendera tadi yang kita tandain bersemangat bom sebenarnya kita sudah setengah jalan ya mungkin 50% sudah jalan masalah tinggal tinggal di sini tadi ya yang belum kita tandai ya ini di sini ya tadi ya oke ya ini teman-teman siapkan teman-teman ya teman-teman siapkan saya sudah siapkan ini saya siapkan array ya teman-teman yang baru bergabung cara masukkan array insert new object masukkan di sini cari array ya gitu ya klik tinggal insert ya masukkan array terus masukkan pack ya gitu ya originnya ingat originnya teman-teman atur di top kiri ya terus width pixel sama height pixelnya 256 x 256 ya ikuti saja dulu karena nanti kalau misalnya teman-teman beda saja sedikit dari project ini kemungkinan besar nanti errornya takutnya berbeda ya oke ya teman-teman ya kita juga snap gridnya aktifkan show gridnya juga dinyalakan diaktifkan grid widthnya 32 terus grid heightnya juga 32 ya teman-teman oke terus teman-teman masukkan juga browser ya browser untuk back ini sendiri tidak kita tambahkan apa-apa biasa saja ada hanya hanya originnya di kiri atas disini terus widthnya 256 heightnya 256 oke ya teman-teman ya oke ya terus kita masukkan clear ya sama masukkan browser sama clear juga klik kanan ya instant new object cari disini tapi kalau yang khusus back ini teman-teman bisa gambar ya klik kanan instant new object bisa teman-teman masukkan spread ya nah teman-teman klik spread terus teman-teman tambahkan sendiri ya gambar kotak saja dimensinya seperti tadi ya terus teman-teman masukkan dictionary ya dictionary biasa saja tidak ada yang tidak ada yang tidak ada yang apa eh aneh clear nya ini teman-teman atur ya propertinya sama kanan dulu ya 10 1 1 ya 10 1 untuk rei tadi juga 10 1 1 ya teman-teman terus kita masukkan eh teks ya teks-teks ini ya jadi kalau saya saya kasih nama F FPS ya teman-teman terserah mau teman-teman siapa untuk tempatnya disini saja kalau saya ya untuk teks ini ya biasa saja standar teksnya juga nama juga teks tidak ada tidak ada yang spesial disitu terus kita masukkan fungsi juga teman-teman jangan lupa masukkan fungsi terus jangan lupa masukkan grid ya seperti ini saja sebenarnya dimensinya pixel 32 x 32 itu ya ini ada hitam terkasih hitam di meniku ya ikut terus klik H ya grid itu semuanya dibawah ya teman-teman kita keser dulu ya biar teman-teman paham ya kita keser dulu ini ini grid nih ini grid kita berbesar ya terus grid H itu dimana nilai O2 ya nah ini grid H teman-teman salah grid H ini ada hitam di atas saja kita kasih 32 x 32 ya ini itu grid V ya grid V nya di samping kiri ya sama 32 x 32 ya teman-teman kita kembalikan lagi ya kita kembalikan lagi teman-teman teman-teman mungkin teman-teman bingung ya objek ini ini sebenarnya bisa di ambil diletakkan di layout yang berbeda ya atau di banyak layout seperti item ini item ini untuk di layout 3 dia kita posisikan di sini untuk di layout 2 posisinya di sini layout 3 di sini nah di sini ya kita coba ya kita coba kita coba ya itu ya posisinya di sini misalnya layout 2 ini di sini nah di layout 1 dia menjadi penting karena ini dibuat menggunakan layout menggunakan item ini ya teman-teman ini dibentuk seperti ini kita satu ya tekan control misalnya kita mau bentuk buruk apa gitu ya oke ya kita bentuk seperti itu ya teman-teman tinggal di tekan control dan geser ya mau sekiri geser klik mau sekiri geser geser gitu ya kita akan dulu ya jadi teman-teman satu objek ini bisa kita tarik ke berbagai layout dan juga saya menggunakan 4 layer ya layer 0 layer 3 saya kasih nama seperti itu ya jadi ada 4 layer terus projectnya ini bisa kita tempatkan layout dalam banyak layout tapi dalam satu objek hanya menggunakan satu objek ya atau seperti ini saja nanti saya sertakan saja ya teman-teman saya sertakan saja template ini di deskripsi video saya silahkan teman-teman undu teman-teman pelajari sendiri ya saya karena saya takut nanti teman-teman salah penempatannya jadi nanti kita lanjutkan ke tutorial berikutnya sudah masuk ke event scene ya jadi silahkan teman-teman teman-teman undu dan saran saya sih sebaiknya teman-teman ulangi buat sendiri tapi buat sesama persis dulu ya sama persis dengan template yang saya saya sertakan buat teman-teman buat sendiri dulu mungkin warnanya teman-teman ganti tapi kalau ukuran jangan dulu ikuti yang sudah saya kasih template yang saya kasih ikuti saja kalau warna boleh teman-teman ganti atau ya mungkin tulisan ya teks ya terus misalkan mau diganti bad ini nama teman-teman ya silahkan ya tapi untuk yang pakemnya jangan dihati-hati dulu biarkan seperti ini dulu nanti kita lanjutkan ke tutorial ya apa di sini ya teman-teman tetap semangat ya teman-teman teruslah berkarya dan salam developer terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk like dan subscribe ya serta mengaktifkan icon lonceng di sampingnya agar teman-teman tidak ketinggalan update video pembelajaran berikutnya teman-teman juga bisa share video ini jika tidak suka dengan begitu teman-teman juga sudah turut membantu agar channel ini tetap eksis untuk terus berkarya terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya bye-bye selamat menikmati